Komisi 9 DPR RI mendesak pihak BPJS Kesehatan untuk segera membenahi pelayanan, sosialisasi, dan manajemen agar permasalahan defisit anggaran dapat segera terselesaikan. Anggota Komisi 9 DPR RI Dewi Asmara meminta Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk dapat segera memperbaiki manajemen agar permasalahan pembayaran kepada pihak rumah sakit yang bekerja sama dapat segera terselesaikan. Menurut Dewi, Komisi 9 DPR RI telah memberikan tambahan anggaran. Dirinya juga mengharapkan agar pola pelayanan BPJS Kesehatan ke depannya dapat lebih diperbaiki, mengingat masih banyaknya aduan masyarakat terkait BPJS Kesehatan. Dewi juga mendorong agar BPJS Kesehatan dan rumah sakit yang bekerja sama, khususnya di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat, dapat melayani seluruh pasien gempa tanpa harus menunjukkan kartu BPJS atau data lainnya. Perlu perbaikan manajemen di kedua belah pihak, yang terutama sekali adalah berkaitan dengan verifikator. Fungsi daripada verifikator yang ada di rumah sakit-rumah sakit agar lebih profesional. Komisi 9 DPR RI Julianus Poteleba mengharapkan agar Kementerian Kesehatan dapat segera mengatasi persoalan defisit anggaran BPJS Kesehatan dengan tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Dirinya juga mendorong agar BPJS Kesehatan lebih maksimal dalam melakukan perbaikan tata kelola keuangan yang ada. Jangan terkesan BPJS itu hanya tukang pungut yuran dari rakyat, tapi dengan uang pungutan itu dia harus berusaha semikir rupa sehingga uang itu juga bisa bertambah. Rohim Nugraha, TVR Parlemen, melaporkan.